Pandemi virus Corona yang tak kunjung selesai mengakibatkan banyak orang menderita mental, termasuk di negara maju yaitu Jepang. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga merespon permasalahan tersebut dengan menunjuk seorang politikus yang bernama Tetsushi Sakamoto untuk menjadi Menteri Kesepian. Tugas Menteri Kesepian akan mengatasi isolasi dan kesepian yang menjadi semakin banyak di Jepang selama pandemi virus Corona ini. Dibentuknya Menteri Kesepian dikarenakan semakin melonjaknya laporan yang menunjukkan jumlah kasus bunuh diri di negara Jepang semakin banyak selama setahun terakhir ini. Dan mayoritas adalah wanita dan kaum muda yang melalukan bunuh diri tersebut. Peneliti berpendapat banyaknya wanita yang bunuh diri dikarenakan kaum wanita kebanyakan bekerja di sektor jasa dan retail. Hal itu mengakibatkan banyak wanita yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini yang akhirnya depresi. Lonjakan bunuh diri sudah terjadi bulan Oktober 2020 sebanyak 2.153. Karena kasus bunuh diri yang banyak setiap bulannya maka pemerintah Jepang sekarang mengambil tindakan aktif agar menekan lonjakan kasus bunuh diri di negaranya. Negara Jepang akan memperluas layanan konsultasi dan memperkenalkan organisasi pendukung kepada mereka yang membutuhkan. Perdana Menteri Jepang meminta Menteri Kesepian mengawasi upaya pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kesepian dan isolasi. Dalam konferensi pers, Menteri Kesepian Sakamoto berharap dapat melakukan kegiatan dalam rangka mencegah kesepian dan isolasi sosial serta menjaga hubungan antar manusia. Selain itu, dia juga mengungkapkan sebuah rencana untuk mengadakan forum darurat di akhir bulan ini sebagai media komunikasi pendapat dari mereka yang membantu orang-orang yang mengalami kesepian dan isolasi dan juga membahas langka-langka aktif yang diperlukan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sehingga yang lainnya juga tahu. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!